Halo guys, selamat datang di channel Crispy News Nama gue Richard Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Siapa sih itu Hennigan di franchise resident Tapi sebelum kita lanjutkan video ini Jangan lupa untuk subscribe video ini yang belum subscribe Agar ke depannya gue bisa memproduksi konten-konten yang lebih menarik Jangan lupa like juga video ini, share ke teman-teman kalian Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah Oke, lanjut Hennigan adalah seorang agent pemerintah US Yang bekerja sebagai agent VOS atau Field Operation Support Atau orang yang bertugas untuk membantu agent lain yang ada di lapangan Untuk memberikan informasi akurat terkait dengan misi yang diberikan oleh pemerintah Seperti hal saat ia bersama dengan Leon Scott Kennedy Saat menjalani misi menyelamatkan putri presiden Nama lengkap dari Hennigan adalah Ingrid Hennigan Lahir pada tahun 1980, kebangsaan Amerika Serikat atau US Jabatan sebagai agent VOS Kemunculannya ada di Resident Evil 4, Resident Evil 6, Resident Evil Degoneration, Resident Evil Damnation Hennigan pertama kali bekerja di dunia VOS bersama dengan Leon Scott Kennedy Ketika dalam misi penyelamatan putri presiden yaitu Ashley Graham Hennigan selalu mengkontak Leon ketika dalam perjalanan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keadaan yang ada di lingkungan misi tersebut Agar Leon dapat bergerak sesuai dengan arah tujuan yang sudah ditentukan Dengan kata lain Hennigan adalah seorang pemandu jalan Ketika Leon memasuki castle, tempat tinggal Salazar Dia kehilangan kontak dengan Hennigan Dikarenakan jalur komunikasi telah dibajak dan diambil alih oleh Los Illuminados Sehingga Leon tidak dapat berkomunikasi selama beberapa jam Hingga kemudian ia sampai di pulau tempat Settler berada Di pulau itu Leon menemukan beberapa alat komunikasi yang sepertinya Alat tersebut memang digunakan untuk membajak jalur komunikasinya dengan Hennigan Setelah Leon dan Ashley keluar dari pulau Jalur komunikasi dapat tersambung kembali dan saat itu juga Hennigan kembali mengkontak Leon Dan mereka saling cakap-cakap Yang membuat percakapan ini menarik yalah ketika Leon menggoda Ingrid Hennigan Bahwa ia tampak cantik ketika tidak menggunakan kacamata Dan meminta nomor handphonenya saat Leon kembali dari tugas Karena Hennigan adalah seorang agent VOS yang terbilang profesional Maka dengan senyuman yang misterius ia mengatakan May I remind you that you are still on duty Sehingga dikarenakan Leon masih dalam tugas penyelamatan putri presiden Maka Hennigan meminta Leon agar tetap serius dalam misinya yang masih belum selesai itu I've rescued the subject, we're returning home You did it Leon Thanks You know you kinda cute without those glasses Give me your number when I get back May I remind you that you're still on duty Story of my life Lanjut insiden zombie di bandara Harvardville Karena Hennigan bekerja sebagai VOS yang bertugas untuk memberikan informasi Maka kali ini ia kembali lagi dalam misi yang baru ini Untuk membantu Leon dalam penyelidikan serta penangkapan mengenai dalang Di balik insiden penyebaran virus zombie di bandara Harvardville Peristiwa ini terjadi selang setahun setelah kejadian di Spanyol Resident Evil 4 Pada kejadian awal mereka mengira bahwa penyebaran virus yang terjadi di bandara tersebut Adalah ula dari anggota marinir AS Sehingga presiden menunding bahwa mereka yang harus bertanggung jawab dengan insiden tersebut Namun pada akhirnya ada orang lain yang menjadi dalang penyebaran virus di bandara Harvardville Di sini Leon juga akan bertemu teman lamanya yaitu Claire Redfield Yang sebelumnya merupakan teman seperjuangannya di insiden Raccoon City Lanjut di Eastern Slave Timur di film Resident Evil Damnation Lagi-lagi Hannigan bekerjasama dengan Leon Kali ini misi mereka berdua ialah menyelidiki kasus penggunaan Bio Organic Weapon atau BOW Yang digunakan dalam peperangan antara pemerintah dan kaum perwira yang terjadi di Republik Eastern Slave Timur Saat Leon dikirim ke negara tersebut Suasana kota sudah kacau Dan penyelidikan menjadi sangat mustahil untuk dilakukan Sehingga Hannigan membujuk Leon agar keluar dari negara tersebut dan kembali ke Amerika Serikat Tanpa membuahkan hasil Tapi Leon menolak dan langsung memutuskan sambungan dengan Hannigan Dan dia tidak pernah mengkontaknya lagi sampai misi investigasi The Republic Eastern Slave Timur selesai Memang disini agent Hannigan tidak terlalu aktif Tapi sebenarnya ia tetap mengawasi Leon melalui satelit luar angkasa Demi memantau perjalanan Leon menuju ibu kota Slave negara Slave Timur Ini dibuktikan ketika Leon terpojok oleh dua buah Tyron Ganas yang sedang mengamuk di Istana Negara Dengan segera Hannigan menginformasikannya ke pihak militer dan mengirimkan pesawat jet yang membawa rudal Untuk membinasakan Tyron yang ada di hadapan Leon Dan di akhir cerita ketika Leon sedang beristirahat di hotel barunya Hannigan menghubungi Leon dan mengatakan bahwa Presiden Negara Republik Slave Timur Atau Zvetna Belikova Telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Sehingga negara tersebut sedang dalam krisis kekosongan kepemimpinan Sekedar info ya, di misi ini Leon akan bertemu dengan Aida Wong Yang berpura-pura menjadi anggota BSAA untuk mengelabui Svetna Dalam pencariannya terhadap parasit pelaga yang ternyata terletak di ruang bawah tanah Istana Presiden Slave Timur Sekarang kita lanjut di insiden penyebaran T-Virus dan G-Virus di Toll Ox Resident Evil 6 Memang ya, Hannigan merupakan pasangan yang sangat perfect dalam menjalankan tugas bersama Leon Walaupun ia hanya berada di balik layar, tetapi selama ini Hannigan sangat membantu Leon dalam misi-misinya Ini dapat dilihat dari beberapa tugas terdahulu yang telah ia kerjakan dengan Leon Hal tersebut telah membuat mereka berdua menjadi partner yang tak terpisahkan Di misi kali ini, Leon memiliki partner lapangan yang bernama Helena Harper Yang juga sama-sama agent pemerintah Demi membantu Leon dan Helena, Hannigan memberikan informasi tentang penyebaran virus yang telah terjadi di Toll Ox Serta membantu mereka berdua untuk keluar dari kota tersebut Karena Toll Ox City akan diledakan dengan bom atom layaknya kota Raccoon City Yang pernah diledakan oleh Presiden terdahulu Dia juga sempat memperingatkan Leon dan Helena mengenai campur tangan Direksi Simmons Yang menginvestigasi serangan tersebut Hannigan merupakan orang yang peduli dengan partnernya Terlebih lagi karena partner tersebut telah menjadi teman seperjuangannya Dalam menjalani misi-misi yang telah ia lalui Bahkan setelah Simmons mengumumkan Leon dan Helena sebagai tersangka dari serangan dan kematian Presiden Adam Benford Hannigan tetap melanjutkan tugasnya untuk membantu merahasiakan keberadaan mereka berdua Hal ini ia lakukan karena sadar betul siapa pelaku sebenarnya Ketika Leon sampai di China Hannigan membantu Leon untuk menghubungi Chris Agar ia menyelamatkan Jake dan Sherry Birkin yang telah ditawan di banker bawah laut oleh orang-orang Simmons Setelah kejadian di Takti, Leon serta Helena melahirkan diri dengan dibekali bukti keterlibatan Simmons dalam penyebaran virus di Toll Oaks Dan juga sebab kematian dari Presiden AS Ingat ya, Presiden AS yang mati disini bukan Presiden Graham, bapaknya Ashley Tapi Adam Benford Jadi Presiden Graham itu sebelum dari Presiden Adam Benford Dari pertama kali Hannigan muncul di Resident Evil Ia sangat patuh terhadap pekerjaan yang dilakukan Dan juga belum mengenam satu tahun setelah insiden pertama di Spanyol Ia menjadi seorang VOS yang berkeperibadian terbuka dan lebih bersahabat serta peduli dengan teman Bahkan ketika ia memilih untuk membantu Leon dan Helena Meskipun ia sudah tahu bahwa kedua ejen tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Presiden Hal tersebut memang sebuah pengkhianatan terhadap negara Tapi, hal tersebut masih cukup baik ketimbang ia menjadi anak buah Simmons Yang tidak lain merupakan tersangka dari insiden penyebaran virus itu sendiri Di situasi yang seperti ini, Hannigan bertindak atas perasaan pribadinya sendiri Untuk membantu kedua ejen yang telah dicap sebagai tersangka tersebut Di tempat kerjanya, banyak sesama ejen VOS dan atasannya yang percaya dengan putusan yang telah dia ambil Walaupun keputusan tersebut terdengar tidak masuk akal untuk dapat dicerna oleh akal pikiran Ia dideskripsikan sebagai seorang wanita yang cerdas dan taat aturan Terkait keterlibatannya dengan Leon dalam menjalankan misi tugas bersama hingga bertahun-tahun lamanya Sampai di antara mereka berdua timbul rasa kepercayaan yang kuat Hannigan juga merupakan orang kepercayaan mantan Presiden Amerika Adam Benford Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Hannigan oleh Presiden untuk mengevaluasi ejen DSO Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ejennya Untuk kehidupan pribadinya sendiri memang hanya sedikit informasinya Yang dapat kita ketahui Tetapi pernah terjadi di suatu tempat bahwa ada sesama anggota VOS Pernah memergokinya sedang berdebat dengan ibunya di telpon Dan ternyata hal yang direbutkan adalah Ialah seorang ibu mencoba untuk menuangnya Dengan cara mencarikan seorang laki-laki untuknya Agar Hannigan tidak selalu kesepian Jadi kalau kalian yang jomblo Cari aja nomor telepon si Hannigan terus dikontak ya Akan tetapi Hannigan justru menolak dengan alasan Ia masih ingin fokus ke pekerjaannya terlebih dahulu Serta ia memberitahu ibunya Agar tidak usah ikut campur dengan urusan pribadinya Oke guys sekian videonya Jangan lupa untuk subscribe video ini Kalau kalian suka video ini jangan lupa like Share ke teman-teman kalian Komen aja di bawah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye